Presiden Jokowi menggelar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada, Senin, 26 Februari 2024. Ada momen menarik saat Sidang Paripurna Kabinet kali ini, pasalnya, Kepala Staff Presiden Muldoko untuk pertama kalinya berada pada satu forum Sidang Kabinet dengan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, yang kini menjabat Menteri ATR, BPN, awalnya para menteri saling menyapa dan berbincang singkat sebelum Sidang Paripurna Kabinet dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, termasuk AHY yang berbincang dengan Menko. Pol hukam hadit Cajanto, Muldoko kemudian tiba di lokasi rapat dari arah belakang AHY. Muldoko lalu menyalami sejumlah menteri di antaranya Menpora Dito Ariotejo dan Menteri Agama Yakut Holil Komas. AHY yang menyadari kehadiran Muldoko lalu menunggunya karena sedang berbincang dengan menteri lain. Tak lama berselang Muldoko lalu menghampiri AHY sambil tersenyum, keduanya tampak berbincang singkat sambil bersalaman. Setelah bersalaman dengan AHY, Muldoko kemudian menghampiri menteri lainnya. Saat rapat paripurna, Muldoko berada di sisi kanan deretan kursi depan. Sementara AHY berada di belakangnya, untuk diketahui AHY dan Muldoko sempat berkonflik terkait sengketa Partai Demokrat pada 2021 lalu, Muldoko terpilih sebagai Ketua Umum Demokrat dalam Kongres Luar Biasa di Tehill Hotel & Resort, Deli Serdang, Sumatera Utara 5 Maret 2021. KLB tersebut dianggap ilegal oleh kubu AHY. Hasil KLB Demokrat tersebut ditolak oleh Menteri Hukum dan Ham Yasona Laoli. Sengketa kepengurusan tersebut kemudian berlanjut ke Meja Hijau, hingga pada akhirnya Mahkamah Agung, MA, menolak peninjauan kembali, PK, yang dilayangkan kubu Muldoko atas kepengurusan Partai Demokrat.